Oke, seperti biasa, gue mulai vlog dari sore lagi Dan ini hari Minggu, Welcome to the episode 24 Ini dari hidup gue, 3 Maret 2019 Dan cuaca mendung cuy Gue lagi pengen nyari sepatu futsal Iya saatnya kita mulai kehidupan cuy Iya kehidupan berawal gue buka dari Mau vlog lagi Karena Gue nyadar banget, gue lagi cinta banget sama bola Dan gue cuma punya sepatu basket Dan terkadang emang hambat kekursuan gue Dalam saat gue pengen berolahraga, tapi gue gak ada gearnya Dan gue kangen banget bola Selama ini setiap gue main bola, gue selalu minjem orang Tau gak sepatunya Dan gue kayaknya pengen nyari sepatu aja yang murah Dan vlog gue gue buka dari Canfield untuk nyari sepatu futsal Gampi 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 einer Apapun Gampi 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 Kepal Kepal Gampi Gampi Gendut banget sih Ternyata sepatu gak ngaruh cuy Gak ada Gue baru sekali selama seumur hidup Rasaannya tuh kayak pas Muscle memory gue masih aguero Badan gue Ngelok kakinya pas lari Dan lo bisa liat di channel Berti Berapa kali ketangkep karena dia pake gopro di mulut Dammit Gue gak bisa lo raga lagi di channel cuy Ini titik terculun yang pernah ada di hidup gue Gak pernah rasa culun ini Dan gue dulu sering mikir kayak badan gendut gimana perasaannya Dan sekarang gue tau kalo lo semua yang gendut dan jalan ura raga Gue tau perasaannya gimana lari Tapi jangan sampe di posisi ini sih Ini parah banget sebenernya Gue gak nyarin lo jadi gendut men Bicara lagi hidup kayak di standar keculunan kayak gini ya Bive Kurang Jadi kita harus balik ke gym lagi ya Pak Anjir mencal aja Iya Back to workout lagi ya Bive Dan sekali lagi Sekarang gue di tempat ramen Udah selesai kisah perolahragaannya Lo liat walaupun beli sepatu Gak ngaruh juga cuy sama skill Dan tadi gue Gue tadi berpikir udah beli sepatu nih enak main futsal Ternyata pada saat badan gue gak kuat mau pake apa aja pun Kurang fisik lo kurang Jatoh main tadi gue Kayak Black Hawk Down gue anjir Dan sekarang lagi Sekali lagi Happy birthday Fadil Wish you all the best Thanks man Iya Dan tadi ulang tahun kemarin Raya komen di bawah nih Instagram dia Selametin dia Dan kita lagi Sedikit ramen live Oke Dan sekarang gue lagi di informa Gue lagi nyari barang-barang Buat studio Dan gue pengen pindah Kosan sebenernya Jadi gue tertarik banget ngisi kamar ini Karena kamar yang baru Kosan gue itu Iya gue suka banget gak tau kenapa Jadi gue kayak pengen Rapihin sedikit sama beberapa furniture Dan gue lagi pengen comparing harga aja Buat furniture-furniture disetara Dan studio Gue sebenernya tertarik banget liat ini semua Kalo gue punya duit Unlimited gue bakal beli ini semua cuy Iya Sedikit In for my life Dammit Lo tau kenapa? Gue kekenyangan banget Tapi bukan hal itu yang pengen gue omongin Tapi yang pengen gue omongin adalah Tersulit dalam transisi kehidupan Sekarang gue kayak baru nyadar Iya gue baru bener-bener Kayak Wuh Wuh Gue bener-bener sadar banget Permasaan furniture ini Iya Di umuran gue segini tuh Gue baru nyadar kayak Hal yang gue butuhin itu Bukan lagi cuma sekedar kayak Elektronik Handphone Atau baju Gue punya kebutuhan lagi Yang baru tau gak Di umuran gue segini Yang selalu dari dulu gue dapetin itu Udah selalu ada di rumah gue Dan gue gak pernah mikir untuk itu lagi Yang gue baru nyadar Kenyamanan yang ada di rumah gue itu Dari barang-barang yang emang disediakan Nama nyokap-bokap gue Dan gue kadang-kadang Jarang mikir untuk beli itu Bahkan cuma ngerusak itu Dan ternyata Harganya mahal mah cuy Oke ini kisah pertama kali gue Ngebeli barang-barang beginian Ini pertama kali gue Dan gue menyadari kebutuhan gue kan Barang-barang beginian Oke kayaknya saatnya kita membuat sesuatu men Hmm Gimana digambi? Cukup solid Dan sebenernya ini bisa dirakit disana Cuma gak ada jiwa Gue gak mau dirakitin orang Karena ini Hal tercumpu sebenernya gue udah jadi begini kayunya cuy Kalo gue gak bisa bikin ini Gue gak bisa survive di kehidupan men Karena ini hal tercumpu men Semuanya dibikinin orang Kalo jaman-jaman Tarzan Rumah Jaman dulu kita harus ngumpulin kayu dan lain Sekarang ini semuanya udah dibuatin dan Iya Gampi Tapi sekarang masih tuh ini Contoh kalo contoh rumah rumah gadang Masih pada bikin sih Engga tapi ini kita udah hidup di kota udah culun Jadi saatnya Gampi Ambilin aku obeng Tidak 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 Hingga Coffee table Shiriin Sebenernya gue dapet experience ngebeli furniture kayak gini dan bikin sendiri Ya ini bukan IKEA dan ini bukan Informa juga GES dah Itu yang sebenernya gue dari tadi pengen omongin Ternyata kayak barang-barang furniture yang gue dulu selalu dapetin Dan gue gak pernah mau beli itu Di kepala orang anak-anak di kepala gue dari kecil Barang yang harus gue beli itu tuh kayak barang-barang yang gue berpikir Kayak teknologi, handphone, kamera, dan lain-lain Tapi ternyata furniture tuh salah satu barang yang mahal Tapi ngebikin kenyamanan lo banget Kayak sofa beginian Dan Dan Meja kayak begini Ini yang bikin lo nyaman Yang kebiasaan lo dapet Gue dapet gratis dari orang tua gue Sekarang gue dibantai harus ngebeli sendiri Harus ngisi sendiri Ya cuma gue terpaksa beli karena ini investment juga Contoh peralatan ini Gak pernah dalam hidup gue kepikiran untuk investasi di peralatan kayak gini Tapi kadang-kadang gak dengan gak adanya kayak begini Ini jadi satu hal masalah besar banget di hidup gue Jadinya gue harus minum orang dan lain-lain Harganya lumayan sih Kayak satu box gitu 300 ribu Cuma Iya Gue baru nyadar Gue di posisi Dimana harus investasi Ke barang-barang beginian Kayak beginiannya Meja ini bisa gue pake Kayak gue ngeliat nyokap gue Kayak furniture di nyokap gue Bukan dari keluarga yang emang ganti-ganti furniture mulu Dari gue lahir, gue pake furniture yang sama Sampai sekarang yang ada di rumah gue di Bekasi Dan gue berpikir Dengan gue sekarang beli kayak beginian Maybe one day gue beli rumah dan lain-lain Ini masih bisa gue pake juga Dan ini gak bakal hilang Cuali kebakar, dibakar Atau Alpun itu Atau dimaling Tapi yang pasti barang kayak begini Ini mungkin kalo dijual lagi bakal depreciate Ada depresiasinya Barang kayak begini Cuma ini Dua barang ini pun dipake terus-menerus juga Gak bakal hilang Jadi ya Ini meja pertama yang pernah gue beli dalam hidup gue cuy Dan gue bikin Sama Gampi Tadi walaupun gue gak bikin sendiri pake kayu Cuma ya Anyway inilah kehidupan hari ini Dan gue gak nyangka udah di posisi kehidupan disini Dimana gue harus beli furniture sendiri Beli obeng sendiri Yang dulu selalu gue rusakin Dan gue main-mainin gue ilangin Gini aja hidupan hari ini Gue capek banget bikin ini Kata dia Empat puluh menit Dan kita bikin sejaman lebih Dua jam Hey guys Seagum ini hari ini Selalu kelihatan kelihatan Ini pilihan gue Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal